Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya berada di area ciwalen atau sasak gantung untuk melihat langsung sudah sampai mana tahap pembongkaran bangunan dan meratakan puing-puing bangunannya dan saya akan mengeksplor ke tempat-tempat yang sudah rata untuk itu saksikan terus video saya selanjutnya dan jangan lupa untuk like and subscribe untuk mendukung channel ini sekarang saya sudah berada di dekat terowongan sasak gantung ini panjangnya kurang lebih 20 meter dan saya akan mencoba melihat alat berat yang sedang bekerja atau yang sedang merapihkan puing-puing bangunan untuk kearah Garut dan disini terlihat banyak jelas real udah mulai muncul ke permukaan disini saya perhatikan dan saya lihat banyak bangunan-bangunan yang permanen jadi puing-puingnya pun terlihat banyak batu batak besi-besi Alhamdulillah cuaca hari ini lumayan cukup cerah panas dan saya akan mencoba mengeksplor setelah dari sini langsung ke arah Sudirman untuk melihat langsung sudah sampai mana untuk tahap pemerataan tanahnya di depan ada dua alat berat yang sedang bekerja untuk kearah stasiun Garut semoga saja progres reaktifasi Cibatu Garut ini berjalan dengan lancar tanpa dahambatan Amin Ya Rabbal Alamin untuk itu saksikan terus penelusuran saya dari daerah Garut kota dan jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe nya untuk mendukung channel ini Jadi sampai jumpa kembali ya Our washing dia ımı untuk teman-teman yang masih belum tahu kemana puing-puing bangunan ini dibuang yang saya lihat truk-truk disini menuju ke daerah Sudirman untuk penambahan atau untuk meratakan daerah Sudirman jadi kesimpulannya puing-puing bangunan ini dibuang ke daerah Sudirman teman-teman dan disini satu alat berat dan dua buah truk sedang beristirahat Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan kelancaran untuk memberikan informasi informasi terbaru tentang reaktifasi Cibatogarut terima kasih atas dukungan dan kritik sarannya karena tanpa anda channel saya ini belum ada apa-apanya dan saya pun akan mencoba menelusuri lewat jalur untuk ke arah rumah Sudirman menggunakan sepeda motor disini sudah terlihat realnya udah muncul ke permukaan dan di samping-samping saya ini rumah udah mulai rata saksikan terus penelusuran saya sampai Sudirman dan jangan lupa untuk like and subscribe-nya untuk mendukung channel ini selamat menikmati 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 Di daerah sini sudah ada tumpuan leonnya juga, dan di depan sana sudah ada patok-patok untuk membuat sebuah pintu perlintasan. Untung itu, sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!